Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan proyek 942 untuk mengantisipasi banjir di ibu kota rampung akhir tahun ini. Proyek 942 sendiri yakni membangun dan merehabilitasi 9 polder, 4 waduk dan 2 sungai. Selain itu, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga akan habis pada akhir tahun 2022. Menurut Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Yusmada Faizal, proyek 942 merupakan salah satu program andalan Pemprov DKI. Menurutnya, program ini tidak sekedar menangani permasalahan banjir di ibu kota, namun juga penyelamatan air hujan. Pembangunan waduk bisa menjadi salah satu fasilitas untuk menyimpan air hujan yang nantinya disimpan menjadi salah satu sumber air baku warga Jakarta.